Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat Mungkin saat ini punya e-wallet aja udah cukup untuk mengatur atau mengolak keuangan kalian Melihat dari fungsinya, e-wallet ini sudah memenuhi untuk kebutuhan penggunanya Salah satunya adalah link aja E-wallet ini salah satu dompet digital yang mempunyai banyak pengguna Aplikasi link aja hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam memenuhi kebutuhan transaksi secara online Link aja juga sudah terdaftar di Bank Indonesia Salah satu fitur yang sangat membantu buat penggunanya yaitu tarik tunai di mesin ATM Jadi tidak perlu menggunakan kartu, cukup membawa aplikasi link aja Nah seperti apa caranya? Ini dia Oke teman-teman, disini saya sudah ada di aplikasi link aja ya Untuk menikmati semua fiturnya, kalian harus upgrade dulu link aja-nya ke link aja premium Untuk melakukan tarik tunai, menggunakan aplikasi link aja di ATM Kalian klik aja disini ke menu semua ya Kemudian disini ada tarik saldo, klik aja seperti ini Nah ini dia teman-teman ya menu tarik saldo Jadi kalian bisa melakukan tarik saldo di ATM ya Nah disini silahkan pilih aja yang tarik tunai di ATM ya Klik aja seperti ini Nah disini hanya berlaku di ATM, disini ada BTN, ada BNI, kemudian Mandiri dan juga BRI Nah untuk nominalnya disini ada Rp100.000, Rp200.000 sampai dengan maksimal Rp1.200.000 Nah disini juga ada cara input kode penarikan di ATM, klik aja ya untuk informasinya Nah misalkan disini di ATM BRI ya Nah disini yang pertama klik tombol warna hijau atau tombol kanan di bawah di sebelah layar ATM Kemudian yang kedua kalian silahkan pilih tarik tunai link Kemudian disini yang ketiga masukkan nomor handphone Dan yang selanjutnya masukkan kode penarikan Setelah itu penarikan link aja, PATM akan diproses Nah kita akan praktekan Nah disini kita pilih aja untuk nominalnya ya Rp100.000 Disini ada biaya adminnya yaitu Rp5.000 ya Menurut saya biaya Rp5.000 ini masih murah Karena biaya transfer sendiri itu ada Rp6.500 ya antar bank Dan juga ada tarik tunai di ATM yang biaya adminnya Rp7.000 Nah setelah seperti ini tinggal kalian konfirmasi aja ya Kemudian masukkan pin link aja Nah setelah seperti ini tinggal kalian masukkan aja untuk kode penarikan Oh iya kode penarikan ini hanya berlaku 5 menit ya Setelah itu tinggal kalian ke ATM terdekat Bisa BRI, BNI, BTN dan juga mandiri Oke teman-teman itu aja untuk informasi kali ini tentang cara melakukan penarikan Saldo link aja di ATM Semoga menambah informasi Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like Oke sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya